Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut beberapa penelitian Sebuah kata yang dilihat oleh mata manusia di slide Satu kata nih misalnya ya Itu akan ditransfer menjadi gambar Contoh, saya sebut atau kita melihat tulisan martabak Pasti di otak anda kebayang gambar martabak Martabak telur atau martabak manis Tergantung tingkat kelaparannya gitu ya Tapi kalau terlalu banyak kata yang ada di slide tersebut Misalnya ada seratus kata di slide itu Anda bisa bayangin bagaimana rumitnya otak manusia Memproses seratus kata itu menjadi seratus gambar atau seratus image Jadi akhirnya lelah duluan Makanya orang ketika begitu melihat Aduh, slide-nya terlalu banyak kata Seratus kata Akhirnya orang jadi malas melihat dan lelah Dan akhirnya main handphone deh Dan presenter-nya nggak dilihatin Itulah dia Makanya jangan terlalu banyak kata di dalam satu slide Sampai jumpa di video selanjutnya